Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah SWT, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan. Di sini saya ingin memperkenalkan yaitu Mushaf-Mushaf Al-Quran yang berada di Indonesia yang mana standarnya hampir sama dengan yang di Timur Tengah. Yaitu batang tubuhnya, batang hurufnya itu ini maksudnya ya, yang besar-besar ini. Yang besar-besar ininya sama. Cuman nanti ada perbedaan sedikit ya, nggak masalah. Kalau perbedaan masalah tentang harokatnya, tentang istilahnya tanda bacanya, yang istilahnya yang bukan ininya, bukan apa namanya batangnya, ini namanya batangnya yang besar-besar ini, ini untuk perbedaan tidak masalah. Karena bisa diketahui perbedaannya. Ya seperti contoh ya, saya kasih contoh dulu. Ini seperti ini, kul. Seperti kul ini, orang mengatakan ini dua huruf tetap, yaitu Kof Adalam. Ini namanya tetap dua huruf. Orang tidak akan mengatakan Doma itu adalah hurufnya, sukun itu juga hurufnya menjadi empat huruf tidak. Makanya itu tidak bermasalah ya. Itu. Nah terus ternyata di Indonesia pun, yang standarnya itu Usmani, yang seperti di Timur Tengah, itu pun ada perbedaan. Masing-masing cetakan ada perbedaan. Akan tetapi, sudah dipermudah. Perbedaannya itu sudah dipermudah, supaya mudah dibaca di Indonesia. Karena kenapa? Karena yang Khot Usmani, yang asli dari Timur Tengah, itu tanda wakofnya atau wasolnya, itu panjang. Satu ayat ada yang panjang sekali. Sehingga, untuk ukuran nafas orang Indonesia, kemungkinan tidak, ada sebagian yang tidak sanggup untuk membaca satu ayat. Karena, nanti ada yang namanya wakof, dan juga istilahnya, bagaimana cara memulai, atau tidaknya bagaimana. Nah, makanya dipermudah. Di sini diperpendek-perpendek, dikasih tambahan-tambahan. Dan tambahannya di sini, ada sedikit perbedaan, walaupun sama-sama di Indonesia. Akan tetapi, kalau sudah bisa membaca satu, Insya Allah yang lainnya pun bisa membaca. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Satu, saya kasih contoh tiga. Saya punya Al-Quran yang Khot Usmani, yang di Indonesia, yang diadarkan di Indonesia. Itu saya punya lima. Tapi saya ini, apa namanya, saya perkenalkan tiga. Dan perbedaannya saya perkenalkan. Yang pertama, sudah pernah saya tunjukkan ya. Ini yang pertama. Yang pertama yaitu yang kudus dulu. Yang kudus. Yang kudus di sini, apa namanya, Yanbu ya. Yanbu, dari pondok Yanbu. Di sini ya. Saya perlihatkan di sini, apa satu saja ya. Satu ayat. Potongan ayat di sini ya. Potongan ayat, Surat Al-A'raf, ayat 158. Di sini ya. Nah, ini dulu. Nanti saya tunjukkan perbedaan sama yang lain. Kalau di Al-Quran-nya yang Yanbu itu ya. Di sini, kan ini ayatnya agak panjang. Ini masih ada kelanjutan ayatnya ya. Saya potong aja sampai sini. Nah, di sini ada tambahan di sini ini ya. Nah, ini. Ada tambahan ini. Tujuannya apa di sini? Karena di sini ayatnya terlalu panjang, bagi ukuran orang Indonesia. Apalagi yang baru belajar. Makanya di sini supaya tidak berhenti. Istilahnya, tidak bingung untuk cara berhentinya di mana dan memulainya di mana. Bagi yang tidak kuat nafas, maka berhenti sampai sini. Nanti dimulai dari sini. Nah, ini ada pilihan. Jadi, tidak asal-asalan. Tidak berhenti sampai sini, nanti mulainya dari sini atau dari sini. Tidak akan tetapi dari sini. Jadinya tidak merusak yang namanya makna atau susunan Nahwu Sorofnya. Tidak merusak tatanan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, bagi yang tidak kuat. Tapi kalau yang kuat, ya silahkan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan sampai selesai. Sudah. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang berbeda dengan Al-Quran yang istilahnya sama-sama Khot Usmani, yaitu di sini. Ada tambahan di sini, alif kecil. Ya, bagi yang Khot Usmani yang Khot Usmani yang lain selain yang kudus itu tidak ada tambahan alif kecil. Cukup pakainya ini saja karena sudah biasa dan dibaca tetap dua harukat. Itu. Terus yang ketiga di sini. Ada non-kecil di sini. Ya, non-kecil di sini. Nah, ini non-kecil bagi yang kudus non-kecilnya di sini. Nanti yang lain itu berbeda dan ada tanda sifirnya di sini ya. Nah, ini menandakan kalau berhenti di sini dibaca panjang. Kalau tidak berhenti dilanjut tidak dibaca. Seperti itu ya. Nah, di sini itu ada non-kecil dan di sini tidak ditanuin. Ya, makanya di sini dibaca jami'anil ladzi kan gitu ya. Nah, di situ ya. Ini ada non-kecil di sini. Biar tidak salah baca. Tapi nanti di Al-Quran yang lain berbeda. Terus, kalau masalah wawah kecil itu sudah biasa. Ini biasa, biasa ya. Nah, terus kalau sama apa namanya ini juga ya. Ya. Nah, ini Al-Ladi. Al-Ladi itu seharusnya tidak dikasih titik bagi Al-Quran yang lain. Tapi, ketika di ini ya. Di apa namanya Al-Quran kudus itu ada titiknya dua ini. Titiknya dua. Tapi bagi Al-Quran yang lain tidak ada. Ya. Ini cuma tambahan tapi tidak masalah ya. Karena masih tidak apa namanya merubah yang namanya batang tubuhnya. Tidak merubah batang tubuhnya. batang tubuhnya masih tetap ya. Yang besar-besar itu tidak dirubah. Nah, seperti itu tidak masalah. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, Al-Quran yang kedua saya tunjukkan ya. Tadi dari Yanbu ya. Yang kedua ini ya juga sama Khot Usmani juga. Ya, saya tunjukkan. Di sini dari CV Darusunah ya. Di sini ya. Di sini ya. saya saya tunjukkan. Perbedaannya di situ kalau yang itu ya. Kalau yang ini, yang kedua tidak ada ininya. Di hapus ininya. Tidak ada. Ya. Nah, ini agak sulit sedikit karena agak panjang berarti. Nanti hatinya. Tidak ada. Yang kedua, ininya tidak ada. Ya. Tidak ada yang namanya titiknya. Setiap huruf mat tidak ada sukunya ya. Setiap huruf mat itu semua. Ini juga tidak ada alifnya. Terus di sini, nunnya tidak di sini. Nunnya di sini. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, di sininya tetap tanwin. Tetap tanwin. Ini juga tidak ada. Terus di sini ada tidak ditanwin tapi dikasih kotak. Seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Dikasih harokat fathah. Tidak ditanwin tapi seperti ini. Cara bacanya jami andil. Cara bacanya tetap sama. Seperti itu. Ya. Dan juga di sini tidak ada titiknya. Sudah. Itu. Terus yang ketiga. Saya kasih contoh yang ketiga. Ya, ini Al-Quran yang ketiga. Yang terakhir ya. Yang saya, ini ya. Al-Quran yang ketiga. Ini saya dapat yang ketiga ini di kota Kediri dulu pas waktu belajar di sana ya. Terus yang kedua saya dapat di Pekalungan. Pas sudah pulang ke Pekalungan. Yang Kudus ya pas belajar di Kudus. Saya dapat dari Kudus. Al-Quran-nya ya. Makanya sudah banyak tersebar di Indonesia. Ini dari Yayasan apa namanya Yayasan Atartil Jalan Raya Cibatu Caringin. Ya, di sini ya. Udah, di sini ya. Salah satunya ini. Bagi yang pengen tahu ya. Nggak apa-apa. Nanti komen aja. Nanti saya tunjukkan apa namanya di mana alamatnya. Udah. Nah, itu berbedanya kalau itu hampir mirip. Bisa dikatakan yang terakhir ini hampir mirip dengan Khot Usmani yang di Timur Tengah. Karena di sini sama semua seperti ini ya. Seperti tadi. Nah, bedanya di sini. Ini agak harus tahu ilmunya kalau ini ya. Nah, ini. Nunnya juga dibuang. Nah, sudah seperti itu. Ya. Seperti ini. Tapi akan tetapi ketika seperti ini bacanya sama. Jami Anil harus bisa seperti ini ya. Jadi, setiap tanwin bertemu dengan tanwin iwat bertemu dengan hemze wasol. Ketika dibaca wasol maka di situ di apa namanya tanwinnya tidak dibaca tanwin dan setelahnya dibaca nun berharokat kasroh. Seperti itu. Tulisannya seperti ini tapi bacanya sama. Jami Anil Ladi ya. Nah, itu sekelumit untuk yang namanya Al-Quran yang Khot Usmani yang saya rekomendasikan ya. Yang bisa dipakai di Indonesia dan itu sesuai dengan Al-Quran yang di Timur Tengah. Akan tetapi sayangnya ya, sayangnya sayangnya Al-Quran-Al-Quran ini yang terbitan yang hampir mirip di Timur Tengah itu tidak ada namanya tanda tangan tasheh dari Departemen Agama. Tidak ada semua. ya. Jadi ini Al-Quran ini dan lain sebagainya tidak ada. Berbeda dengan Al-Quran yang standar Indonesia bahkan yang apa namanya yang Al-Quran Latin itu semuanya ada tanda tangan dari Departemen Agama Indonesia. Tapi kalau Al-Quran ini tidak ada. Akan tetapi sangat disayangkan Al-Quran-Al-Quran ini hampir semua yang sesuai dengan Khot Usmani yang hampir mirip dengan di Timur Tengah itu semuanya tidak ada yang namanya tanda tangan tanda tangan atau tashehan dari Departemen Agama. Itu sangat disayangkan. Sedangkan Al-Quran yang menyalai yang menyalai dari apa namanya dari yang seperti di Timur Tengah yang sudah diakui di internasional artian tidak sama dengan tulisan yang di Timur Tengah yang batang tubuhnya ini batang hurufnya ini yang besar besar ini ada tambahan ada pengurangan dan lain sebagainya itu malah yang ada tanda tangannya dari Departemen Agama dan ada tashehan bahkan yang namanya apa namanya Al-Quran yang Latin Al-Quran Latin pun itu ada ada yang namanya tanda tangan atau tashehan dari Departemen Agama itu yang sangat disayangkan saya kasih contoh disini seperti ini tanda tashehan seperti ini ada ini kan ini yang Al-Quran yang non non apa namanya non Usmani yang seperti di Timur Tengah sedangkan ini yang Al-Quran ini semua tadi yang dari Kudus yang dari mana tadi semua itu ini seperti disini ada tulisannya Khot Ros Usmani akan tetapi ketika dibuka nah ini gak ada gak ada yang namanya tashehan dibuka lagi langsung yang namanya surat tidak ada ya makanya ini ketika saya kalau saya yang dikasih pilihan saya dikasih pilihan memilih mana Al-Quran yang ada yang namanya ada tashehan dari Departemen Agama atau yang tidak ada tanda tashehan dari Departemen Agama untuk Al-Quran ini bendingannya tapi saya bilang bendingannya dengan Al-Quran ini yang yang tadi saya pegang tadi yang dari Kudus yang dari mana tadi ini ya yang ya semuanya lah yang istilahnya yang sesuai dengan Khot Usmani ya seperti ini dari Yayasan Atartil ini ya itu semua kalau saya lebih memilih yang tidak ada tanda tashehannya ya walaupun mungkin sebagian besar atau sebagian banyak ketika ditanya Al-Quran mana yang dipilih kalau di Indonesia pastinya kebanyakan memilih yang ada tanda tashehan dari Departemen Agama tetapi khusus pribadi saya ya ketika dibandingkan sama yang Al-Quran yang saya bawakan tadi itu saya lebih memilih yang tidak ada tanda tashehan dari Departemen Agama karena kenapa karena yang sudah saya bahas dari depan istilahnya saya lebih tertarik sama yang tidak ada itu yang tidak ada tashehannya tapi yang tadi saya tunjukkan karena itu batang hurufnya itu tidak menambah huruf ataupun mengurangi huruf masih sama seperti yang di Timur Tengah yang sudah diakui bahwasannya itu adalah Khot Usmani yang orisinil penulisannya seperti yang dulu-dulu dari zamannya Sayyidina Usman sampai Rasulullah Salam ada yang namanya sanatnya walaupun tidak ada tanda tashehannya seperti itu kalau istilahnya kalau ada kalau di Indonesia misalnya ada tanda tashehannya itu akan lebih lebih baik lagi akan lebih baik lagi kalau yang namanya yang sesuai setandar Khot Usmani di Timur Tengah tapi terbitan Indonesia akan tetapi kalau ada tanda tashehannya Departemen Agama mau meneliti sehingga tulisannya sama itu lebih bagus lagi jadi bisa buat kita pegangan akan tetapi sekali lagi sangat disayangkan tidak ada ya nggak tahu kalau ternyata sekarang yang terbitan sekarang sudah ada saya tidak tahu tapi bagi Al-Quran yang sudah saya beli dari kelima Al-Quran yang saya punya yang apa namanya yang sesuai dengan Khot Usmani itu semuanya bisa dibilang tidak ada tanda tashehan dari Departemen Agama sekiranya cukup ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf bagi yang tidak sepaham ataupun tidak paham ataupun butuh penjelasan silahkan bisa komen di bawah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh